Kita ke informasi berikutnya pemirsa petugas BKSDA Bengkulu mengevakuasi seekor induk beruang madu yang terjerat jebakan warga di perkebunan sawit tidak jauh dari pemukiman penduduk. Untuk menenangkan beruang, petugas terpaksa membiusnya. Melihat kedatangan petugas beruang madu betina ini langsung meronta untuk melarikan diri. Karena panik, beruang ini pun terlihat agresif dan tak mempedulikan lagi kondisi tangan kanannya yang terjerat tali tambang selama lima hari. Agar beruang tak terluka dan tak menyerang saat akan dievakuasi, petugas BKSDA Bengkulu memutuskan untuk membiusnya. Dugaan sementara beruang ini terjerat jebakan yang dipasang oleh warga di daerah perkebunan sawit Desa Sidomulyo, Kecamatan Penari. Usai dievakuasi, beruang dibawa ke pusat latihan gajah sebelat Bengkulu Utara yang memiliki fasilitas kandang dan dokter hewan khusus. Evokasi beruang itu untuk dibawa langsung ke pusat latihan gajah karena memang ada kandangnya ada di sana juga, terus dokter perawatnya juga ada di sana. Saat ini beruang madu tersebut masih menjalani perawatan karena luka di bagian pergelangan tangannya. Dari Mukomuko Bengkulu, Endro Dwi Rawan, Ayus Waporkan.